Baik, selamat siang Tribunas. Sekarang disegarakan Rabat Paripurna menegarkan pidato kenegaraan di gedung DPRD Kota Melikadu. Rabat Paripurna menegarkan pidato kenegaraan di Lantau D. Ketujuh-Tujuh Kemerdekaan DPRD Desa ini diikuti pepindah dari seluruh OPD maupun anggota DPRD Kota Melikadu. Jadi sekarang, para peserta rapat sudah mendengarkan sesara virtual pidato dari ketua MPN. Pada tahun 2023, menjadi tantangan utama pada kondisi pemulihan yang tidak menentu. Bahwa pokok-pokok orang negara yang merupakan garis-garis besar dari parut pada haluan negara perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hirakinya berada di bawah undang-undang dasar, namun harus diakui atas undang-undang dasar. Alasannya, pokok-pokok saudara itu laporan saya dari Kota Melikadu. Saya harus tidak boleh bersifat teknis dan demokratis.